Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam anak-anak ibu semua Bagaimana nak kabarnya pada malam hari ini Semoga anak-anak ibu tetap sehat dan tetap semangat ya Untuk mengikuti pembelajaran pada malam hari ini Nah pada malam hari ini masih bersama dengan ibu dede Ibu disini akan menyampaikan pembelajaran kita selanjutnya Nah anak-anak ibu sebelum kita mulai belajar Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak ibu pada malam hari ini Ibu akan menyampaikan tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 Ada pun tujuan ibu menyampaikan materi ini Ini satu agar anak-anak ibu dapat memahami Pentingnya menggunakan ungkapan terima kasih dan kata tolong Tentunya dengan kata yang tepat Kemudian anak-anak ibu juga dapat menyebutkan pola bilangan dengan tepat Serta anak-anak ibu juga dapat menyebutkan bilangan dengan teliti di dalam kehidupan sehari-hari Baiklah anak-anak ibu kita akan mulai pembelajaran pada malam hari ini Di dalam layar ini Ibu mempunyai sebuah gambar Yaitu kegiatan Lani beserta keluarganya di malam hari Kira-kira Lani ini sedang apa ya? Iya benar Lani sedang belajar Ditemani oleh ayah dan ibunya Nah seperti yang kalian lakukan pada malam hari ini Kalian belajar bersama ayah dan ibu kan? Nah anak-anak ibu jangan lupa kalian harus bersyukur dengan mengucapkan rasa alhamdulillah Karena kalian ditemani oleh ayah dan ibu saat kalian belajar Nah anak-anak ibu kita akan baca teks bacaan berikut ini Yaitu Ayo membaca Nah disini ada teks tentang kegiatan Yaitu Lani Kita baca ya Setiap sore Lani belajar di rumah Lani belajar ditemani ayah dan ibu Belajar bersama orang tua sangat menyenangkan Nah seperti yang anak-anak ibu rasakan Menyenangkan bukan? Tentu menyenang Menyenangkan Jadi anak-anak ibu tetap semangat ya untuk belajar pada malam hari ini Nah belajar dengan semangat agar jadi anak yang Anak yang pintar Kemudian selanjutnya Setelah Lani belajar Ayah sedang duduk di ruang tamu Ayah sedang merapikan buku dan alat tulis Di meja terdapat perlengkapan ayah untuk bekerja Misalnya ada apa saja Yaitu disini ada gambar apa anak-anak ibu? Gambar pen Pensil Kemudian lagi Gambar apa ini nak? Gambar pena Ya benar ini adalah gambar pena Kemudian ada lagi disini Gambar apa ini anak-anak ibu? Nah ini adalah gambar buku Nah berapakah jumlah masing-masing ini? Nah kita akan hitung Dan disini ada berapa nak? Ada satu Maka kita akan tulis satu Kemudian lagi Pena ada berapa? Kita hitung bersama-sama Ada satu Dua Tiga Nah pena ada Tiga Selanjutnya Buku ada berapa disini? Ada lima Benar kalima? Maka kita akan hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Ternyata benar Disini jumlah buku ada lima Maka kita akan tulis jumlah bukunya disini lima Nah inilah anak-anak ibu Alat tulis perlengkapan ayah bekerja Ada pensil Ada pena Dan juga ada buku Setelah Lani belajar Mereka melakukan percakapan dengan ayah Marilah kita simak percakapan Lani tersebut ya Di sini Ayah punya mainan baru Kemudian ayah menjawab Ada Lani Ayah punya kartu bilangan Kemudian Lani Ayah titik-titik Jelaskan cara bermainnya Nah kalimat ini Belum lengkap anak-anak ibu Agar lebih lengkapnya Maka kita akan masukkan kata apa disini nak Iya Benar Yaitu kata Tolong Maka Kata tolong kita tulis disini Jadilah kalimat Ayah Tolong jelaskan cara bermainnya Kemudian Jawab ayah Cara bermainnya mudah Susunlah bilangan Berdasarkan pola tertentu Perhatikan Pola bilangan yang ayah susun Nah selanjutnya lagi Di sini Lani boleh mencobanya Jawab ayah Boleh Lani Silahkan Ayah senang Lani Rajin belajar Kemudian lagi Titik-titik Ayah sudah membantu Lani Belajar bilangan Maka Agar lebih lengkap Dengan kalimat apa Atau kata apa Nana ibu Yaitu kata Terima kasih Terima kasih Maka kita akan tulis disini Dan jadilah kalimat Terima kasih ayah Sudah membantu Lani Belajar bilangan Kemudian Ayah menjawab Sama-sama Lani Nah Kita akan simak Bagaimana Lani Belajar kartu bilangan Nah disini Nah disini ada gambar pola Nana ibu Ternyata kartu bilangan Lani ini Berbentuk pola apa Nana ibu Iya Pola gambar Segi E Segi 4 Nah Masing-masing disini Dia Ada jumlah yang berbeda Di masing-masing kotaknya Nak Kotak yang pertama Ada 1 Kotak yang pertama Ada 3 Dan kotak yang ketiga Berjumlah 5 Kenapa dia berbeda-beda Maka disini harus berjumlah berapa Nah untuk lebih jelasnya Marilah kita lihat disini Anak-anak ibu Nah disini ada Tanda 1 Kita hitung bersama-sama Biar kita tahu disini jumlahnya berapa 1 2 3 4 5 5 6 7 Nah kita sudah menemukan Disini ternyata ada 7 Berarti Kotak yang pertama Dan kotak yang kedua ini Supaya mendapat hasilnya 3 Maka harus kita jumlahkan berapa Anak-anak ibu Nah kita harus tahu Dengan penjumlahan yang ini Nah untuk lebih jelasnya Ibu akan menyanyi ya Disimak ya anak-anak ibu 1 ditambah 2 Sama dengan 3 3 ditambah 2 Sama dengan 5 5 ditambah 2 Sama dengan 7 Itulah namanya Kelipatan Angka 2 Nah berarti Masing-masing kotak ini Anak-anak ibu Kita jumlahkan dengan Angka 2 2 Nah angka 2 ini Dinamakan Kelipatan Angka 2 Jadi harus Sama Untuk kita Jumlahkan dengan Angka Angka 2 Tidak boleh berbeda ya Anak-anak ibu Nah selanjutnya Jangan lupa Kita tulis Kotak yang pertama 1 Kotak yang kedua Ada 3 Kotak yang ketiga Jumlahnya 5 Dan kotak yang keempat Jumlahnya 7 Selanjutnya Selanjutnya Lani juga Mempunyai Kartu bilangan Yang berbentuk Pola apa ini Anak-anak ibu Pola Yaitu Pola segitiga Segitiga Benar sekali Nah disini Yang kosong adalah Kotak yang ketiga Nah kita perhatikan dulu Disini Disini ada 2 Kemudian Di kotak yang kedua Ada 4 Maka berapakah Yang ada disini Kelipatannya Anak-anak ibu Nah Kelipatannya Berarti ada Ada berapa Anak-anak ibu Benar tidak Ada satu disini Tidak Yaitu Kelipatannya Ada Ada Berapa Anak-anak ibu Kelipatannya disini Maka kita akan Tambahkan lagi Kelipatannya disini Yaitu Menggunakan Kelipatan 2 2 Juga Disini sudah Satu Maka 2 3 4 5 6 Jadi Kotak yang ketiga Ini adalah Jumlahnya 6 Berarti Kelipatannya berapa Ini anak-anak ibu Jumlahnya Kita tambahkan Berapa Per kotaknya Yaitu 2 Nah seperti ini Sama dengan yang tadi 2 2 Ditambah 2 Sama dengan 4 4 Ditambah 2 Sama dengan 6 6 Ditambah 2 Sama dengan 8 8 Itulah Semua Semua Kelipatan Angka 2 Nah Semoga Anak-anak ibu Paham ya Kemudian Selanjutnya lagi Jangan lupa Kita akan tulis Di kotak yang Ada disini Kotak yang pertama 2 Maka kita tulis 2 Kotak yang kedua Ada 4 Kita tulis 4 Kemudian kotak Yang ketiga Ada 6 Jumlahnya Kita tulis 6 Selanjutnya Kotak yang terakhir Ada 8 Jumlahnya Kita tulis 8 Selanjutnya lagi Anak-anak ibu Ini adalah Gambar apa ya Yaitu Gambar pola Lingkaran Benar juga Nah Dalam pola lingkaran ini Disini Yang kosong Yaitu Di kotak yang terakhir Nah Kira-kira Kelipatan berapakah Dia Ada 1 Kemudian Disini Sudah ada 4 Nah 1 Ditambah berapa Agar hasilnya menjadi 4 Yaitu 1 ditambah dengan T 3 Nah Disini kita hitung Ya Ada 3 1 Ditambah 3 Menjadi 4 4 Ditambah 3 Ada berapa Yaitu 7 Coba 1 2 3 4 5 6 7 7 Ditambah dengan 3 Maka dapatnya berapa Nana Ibu Yaitu dapatnya 10 10 Benarkah 10 Maka kita akan hitung bersama-sama Disini masih ada 1 Berarti ini salah Harus jumlahnya 10 10 Coba kita lihat disini Ada 1 Kemudian lagi 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 Maka Berarti disini anak-anak ibu Kelipatan berapa Coba Iya Benar Disini ada kelipatan T 3 Mari kita nyanyikan bersama-sama lagi 1 1 Ditambah 3 Sama dengan 4 4 Ditambah 3 Sama dengan 7 7 Ditambah 3 Sama dengan 10 Itulah semua Kelipatan Angka 3 Paham ya anak-anak ibu Dan jangan lupa Selalu tulis disini Di kotak yang ini Kalau 1 Berarti kotak yang pertama Angkanya 1 Kemudian 4 Disini juga kotak yang kedua Disini ada angka 7 Berarti kotak yang ketiga Jumlahnya 7 Kemudian kalau disini 10 Berarti kotak yang keempat Karena jumlahnya 10 10 Baiklah anak-anak ibu Nah setelah Lani belajar Kita akan lanjut pada Satu keluarga yang ada disini Kegiatan apa mereka Yaitu mereka sedang Membersihkan rumah Jadi rumah kita harus Kita bersihkan Harus bersama-sama Agar rumah kita Terlihat bersih Nah agar lebih jelasnya Kita lihat Tekst bacaan berikut ini Ayo membaca Nah Udin dan keluarga Sedang merapikan rumah Udin Kakak Dan ayah Senang membantu ibu Apakah kamu senang Membantu ibu di rumah? Apakah kamu senang Membantu ayah di rumah? Apa saja pekerjaan Yang kamu lakukan? Nah disini adalah Keluarga Udin Mereka sedang Membantu ayah dan ibunya Membersihkan rumah Nah ibu akan tanya Apakah kalian juga Membantu ayah dan ibu di rumah? Nah Pastinya iya kan Misalnya saja Kalian bisa membantu apa? Yaitu Merapikan tempat tidur Kemudian Meletakkan Pekerjaan Alat-alat tulisnya Pada Tempatnya Tempatnya Kemudian lagi Meletakkan tas Pada tempatnya Nah itu adalah Salah satu Contoh kalian Dapat membantu Orang tua di rumah Semoga Anak-anak ibu Dapat melaksanakannya Ya anak-anak ibu Yang seperti Udin lakukan Pada keluarganya Yaitu Membantu Orang tua di rumah Kemudian lagi Nah disini Kita akan Belajar menulis Beni Edo Dan Dayu Senang membantu Pekerjaan di rumah Nah kita juga Disini akan Melengkapi Percakapan lagi Anak-anak ibu Yaitu dengan Kata tolong Dan terima kasih Nah kita akan Lihat tekstnya Disini ada Gambar Beni Bolehkah Beni membantu Menyapu halaman Bu Ibu menjawab Boleh Titik-titik Beni Maka Titik-titik ini Akan kita isi apa Yaitu Kata terimaka Terima kasih Boleh Ibu Kata ibu ini Ya nak Boleh Terima kasih Beni Maka Beni menjawab Sama-sama Ibu Kemudian lagi Tekst yang kedua Disini Ada Ayah Edo Nah disini Titik-titik Bersihkan jendela Edo Nah ayahnya ini Sedang berbicara Kepada Edo Maka titik-titik ini Kita Beri Kata apa Anak-anak ibu Yaitu Kata Tolong Nah disini Kata tolong itu Yaitu kita akan Letakkan pada Titik-titik ini Sehingga menjadi Kalimat Tolong Bersihkan jendela Edo Kemudian Edo menjawab Baik ayah Selanjutnya Disini kita Titik-titik lagi Berjumpa Maka akan dilengkapi Dengan kata Iya Benar sekali Terima kasih Maka ayah akan menjawab Terima kasih Edo Kemudian Edo menjawab Sama-sama Ayah Nah di bawahnya lagi Ada Dayu juga Kemudian Dayu sedang apa ini Nah Dayu sedang Mencuci Piring Maka kita akan Baca kalimatnya Dayu Akan berkata Kepada ibunya Bolehkah Dayu membantu Ibu mencuci Piring Kemudian Ibu Boleh Titik-titik Dayu Titik-titik ini Akan diisi dengan Kata apa Anak Ibu Iya Dengan kata Terima Kak Terima kasih Kemudian Disini Kita baca Kembali Ibu Disini berarti Boleh Terima kasih Dayu Maka Dayu Menjawab Sama-sama Ibu Nah Ini adalah Teks Ataupun Contoh Percakapan Yaitu Dengan kata Tolong Dan Terima kasih Jadi Apabila kalian Nak Sudah ditolong Harus mengucapkan Terima Kak Terima kasih Dan jika kalian Meminta tolong Tentunya Dengan ucapan Yang So Yang So Pan Bisa diterapkan ya Anak-anak ibu Untuk di rumah Dan di lingkungannya Kemudian Selanjutnya Anak-anak ibu Setelah selesai Membantu Pekerjaan di rumah Nah Setelah Udin Membantu Pekerjaan Orang tuanya Di rumah Ini anak-anak ibu Kemudian Mereka Akan bermain Bersama Mereka Akan bermain Di rumah Edo Sebelum Pergi keluar rumah Mereka Izin Kepada Ibu Atau Ayah Nah Ini adalah Contoh Yang baik Yang harus Kita contoh Dari Sikap U Udin Karena Ketika Akan Dia keluar rumah Ataupun Pergi Jangan lupa Harus Memintai Meminta Izin Karena Agar apa Nana ibu Agar Orang tua Tidak khawatir Saat kita Akan Pergi Bermain Nah Anak-anak ibu Juga Harus bisa Demikian Ya Saat Kalian Akan Pergi Kalian Harus Meminta Izin Terlebih Dahulu Terlebih Dahulu Nah Selanjutnya Nana ibu Disini Juga Ada Bacaan Edo dan teman-teman Bermain Kelereng Di halaman Mereka Menghitung Banyaknya Kelereng Mereka Bermain Dengan Gembira Nah Kita akan Melengkapi Gambar Yang hilang Pada pola Di halaman Berikut Kerjakan Secara Mandiri Dan Teliti Ya Gunakan Pencil Warna Atau Krayon Sesuai Warna Gambarnya Nah Anak-anak Ibu Ini bisa saja Kalian Coba Di rumah Agar Lebih Jelasnya Marilah Kita Lihat Kegiatan Edo Dan Kawan-kawannya Yaitu Melengkapi Kelereng Saat Bermain Nah Disini Kelerengnya Berwarna Coklat Benar? Iya Benar Kelerengnya Berwarna Coklat Nah Kotak yang Pertama Ada Empat Kotak yang Kedua Ada Enam Dan Kotak yang Ketiga Ada Delapan Tentunya Yang terakhir Ada berapa Kelipatan Berapa Karena Di layar Sudah Ada Yang Merah Ini Berarti Kelipatan Dua Kita Nyanyikan Empat Ditambah Dua Sama Dengan Enam Enam Ditambah Dua Sama Dengan Delapan Delapan Ditambah Dua Sama Dengan Sepuluh Itulah Semua Kelipatan Angka Dua Benarkah Disini Sepuluh Maka kita Akan Hitung Yaitu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah Inilah Kelereng Yang Kelipatan Dengan Angka Dua Angka Dua Kemudian Selanjutnya Lagi Disini Ada Kelereng Yang Berwarna Apa Anak Ibu Benar Berwarna Ku Kuning Dan Kelereng Ini Kotak Yang Ketiga Ini Yaitu Kosong Maka Kita Akan Cari Berapakah Jumlah Kelereng Yang Di Kotak Kosong Ini Maka Kita Akan Lihat Pada Kotak Yang Pertama Ini Ada Jumlah Kelereng Dua Kemudian Yang Kedua Ini Kotak Di Dalam Kotak Ini Ada Lima Berarti Dua Ditambah Berapa Agar Menjadi Lima Yaitu Ditambah Dengan T Tiga Berarti Kita Dari Yang Pertama Tiga Maka Selanjutnya Akan Kita Tambahkan T Tiga Nah Dua Ditambah Tiga Sama Dengan Lima Lima Ditambah Tiga Sama Dengan Berapa Anak Ibu Delapan Benar Delapan Coba Kita Hitung Bersama Sama Yaitu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Benar Anak Ibu Delapan Benar Kemudian Lagi Delapan Kita Tambah Tiga Jadinya Berapa Yaitu Sebel Sebelas Kita Hitung Di sini Di kotak Yang keempat Benarkah Sebelas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Maka Benarlah Ini Kelipatan T Tiga Nah Disini Berarti Kita Nyanyikan Lagi Anak Ibu Biar Lebih Faham Dua Ditambah Tiga Sama Dengan Lima Lima Ditambah Tiga Sama Dengan Delapan Delapan Ditambah Tiga Sama Dengan Sebelas Itulah Itulah Semua Kelipatan Angka Tiga Oke Anak Ibu Paham Apa yang Ibu Jelaskan Ini Nah Untuk Yang terakhir Yaitu Kesimpulan Nah Anak Ibu Atas apa Yang Ibu Sampaikan Tadi Semoga Anak Ibu Dapat Memahami Pentingnya Menggunakan Ungkapan Tolong Dan Terima Kasih Kemudian Anak Ibu Dapat Menyebutkan Pola Bilangan Dengan Tepat Kemudian Yang ketiga Dapat Menyebutkan Bilangan Dengan Teliti Nah Anak Ibu Atas Yang Ibu Sampaikan Tadi Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dan Kalian Juga Bisa Dipelajari Kembali Di rumah Lebih Dan Kurangnya Ibu Akhiri Wabilahi Tafiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh